Pedang sinar mas jilid 36 Melihat dua peti itu, Benghon menangis Juga Bihwi menangis, mendorong tubuh Benghon di depan meja sembahyang Benghon jatuh berlutut dan menangis di depan meja Bihwi juga berlutut lalu menangis Dilihat begitu saja nampaknya dua orang ini sedang sama-sama berkabung menangis di depan dua peti mati suami istri Song Ayah dan ibu, anak telah membawa anjing ini, menghadap ayah dan ibu, untuk mengakui dosanya Bihwi berbisik Benghon menangis keras dan berkata lantang, suheng dan suci Siaw Te Benghon bersumpah bahwa Siaw Te Kelap pasti akan dapat menangkap dan membalaskan dendam suheng berdua kepada bangsat laki wanita Jahanam itu Bihwi berbangkit dan mementak marah Tutup mulut Hayo kau lekas mengakui dosa-dosamu di depan ayah dan ibu cici Bihwi Aku tidak berdosa, kata Benghon, suaranya bercampur isak Jangan coba menyangkal Ataukah kau harus kusiksa lebih dulu Bihwi menodongkan ujung pedangnya di dada Benghon Ujung pedang itu menembus baju dan melukai kulit di dada Akan tetapi Banghon tidak merasa takut Tusuklah dan belek dadaku agar kau dapat melihat bahwa hatiku tidak keji seperti yang kau sangka, cici Aku benar-benar tidak pernah melakukan dosa itu Aku sama sekali tidak membunuh suheng dan suci Percayalah mengapa pedang pendekmu berlumuran darah dan mengapa tubuh dan pakaianmu juga berlumuran darah Ayah dan ibu aku, aku bergumur dengan pembunuh-pembunuh itu Aku kalah, terpelanting di lantai yang penuh darah Bihwi tersenyum sindir Hem, kau mau jadi jagoan, ya? Dan bagaimana kau dapat menjelaskan tentang bungkusan barang-barang berharga itu-itu Itu aku tidak tahu, cici Duk tubuh Benghon terjengkang kena tendangan Bihwi dan dari mulut anak itu keluar darah Hayo mengaku Bihwi membentak Kalau tidak, HMM, ku penggal lehermu aku Aku tidak membunuh mereka Benghon terengah-engah, sukar bernapas Tendangan tadi hebat sekali dan telah mendatangkan luka di dalam dadanya Kau tidak membunuh Habis siapa yang membunuh ayah dan ibu menurut pendapatmu Bihwi mengecek Pembunuhnya adalah Lim Kong Hawat, Bihwi tersentak kaget, akan tetapi kemarahannya memuncak Tangan kirinya bergerak Leher Benghon kena dipukul Dan bocah ini terpelanting tak dapat bangun lagi Ia telah pingsan Guyur dia dengan air dingin Dan seru Bihwi tak puas melihat Benghon menjadi pingsan karena ia masih hendak bertanya Dua orang pelayan laki-laki itu mengambil air dan mengguyur kepala Benghon Anak itu siuman kembali, kepalanya serasa berputaran, lehernya sakit sekali Ia lalu berlutut lagi di depan peti-peti mati Benghon, manusia laknat Kau tentu tahu bahwa semua kata-katamu tadi tidak ada artinya Kau sudah berlaku jahat dan melakukan pembunuhan mengapa harus membawa-bawa orang lain yang tidak berdosa betul, Cici Aku tidak membohong Pembunuh Suheng dan Suci adalah Lim Kong Huat Tak salah lagi, keparat, siapa percaya akan obrolanmu Melawan aku saja belum tentu dia menang, bagaimana dia bisa merobohkan ayah dan ibu? Kau bohong Dia dibantu oleh, oleh seorang siluman wanita, muda dan cantik, tetapi jahat Siluman itulah yang mengalahkan Suheng dan Suci, kaulah silumannya Biar ada seribu orang siuman perempuan muda, tak mungkin dapat mengalahkan ayah dan ibu Kalau kau yang berbuat selagi ayah dan ibu tidur pulas, itu sangat boleh jadi Kau masih tidak mau mengaku Menghon yang dihajar sejak tadi oleh dua orang pelayan Kemudian oleh Bihwi, mendengar ini menjadi panas juga Cici kau tetap menuduh aku dan bahkan membela lingkung huat yang memang berdosa Biarpun aku tahu bahwa kau membelanya karena kau mencinta pemuda itu Akan tetapi kelak kau akan menyesal Cici, dan arwah Suheng berdua akan mengutukmu Bukan main marahnya Bihwi mendengar ini Bukti-bukti sudah jelas menyatakan bahwa kau hendak mencuri barang berharga dan membunuh A.H. dan ibu Masih banyak cerewet, berani sekali kau menghinaku dengan kata-kata kotor Benar-benar kau harus mampus di depan peti mati ayah ibu untuk menebus dosa Bersiaplah menghadap arwah ayah dan ibu Bihwi melompat mengangkat pedangnya tinggi-tinggi Hendak memenggalah Benghon sedangkan bocah itu sambil berlutut memejamkan mati menanti binasa Bihwi mengayun pedangnya dan Terang Bihwi melompat mundur cepat-cepat karena tangan yang memegang pedang tergetar hebat Dan hampir saja pedangnya terlepas dari pegangannya Di depannya berdiri seorang kakek pengemis yang memegang tongkat merah yang pendek dan tongkat itulah yang tadi dipakai Menangkis pedang Bihwi sebelum mengenai leher Benghon Kakek ini sudah tua sekali, pakaiannya tembel-tembelan dan biarpun semua rambutnya sudah putih dan mukanya sudah penuh keriput Namun sepasang matanya memancarkan pengaruh luar biasa Nona, kau pernah dengan Tiantekiamong? Dan peti mati siapakah ini? Mengapa pula kau hendak membunuh bocah itu Bihwi maklum bahaya ia berhadapan dengan seorang sakti Maka ia menjawab kaku Tiantekiamong adalah kongkongku Aku Song Bihwi dan Iri adalah peti mati ayah bundaku yang malam tadi dibunuh oleh Hanjin Cilik ini Maka aku hendak membunuhnya di depan peti mati ayah dan bundaku Kau ini orang tua yang menolong pembunuh Siapakah kakek pengemis itu membelalakan kedua matanya Sebentar memandang kepada Bihwi, kemudian kepada dua buah peti mati itu, lalu kepada Benghon Apa kau bilang? Tek Hang dan Siangcu mati terbunuh malam tadi? Oleh bocah ini katek itu melangkah maju Menjambak rambut Benghon dan mengangkat anak itu untuk memeriksa mukanya Seperti seorang jaga memeriksa seekor kelinci, lalu melemparkan tubuh Benghon ke bawah Sehingga anak yang sudah setengah mati itu kembali jatuh di depan peti-peti mati Tak mungkin dia ini becus membunuh song Tek Hang Putratian Tekiamong dan Ong Siangcu murid Lam Hai Lomo Kata kakek pengemis itu Mendengar kakek itu menyebut-nyebut nama ayah bundanya, kakeknya dan guru ibunya Dihwi makin terkejut dan ia segera berkata lebih hormat Loh Ciam Pua, bukti-bukti sudah ada yang menyatakan bahwa bocah inilah pembunuh ayah ibu selagi tidur Akan tetapi siapakah Loh Ciam Pua ini kau ini tentu cucu Tiantek Tiamong Putri Song Tek Hang, bukan? Jadi kau ini yang hendak dijodohkan dengan cucuku Kuan Sian Heng? Hem, sungguh tidak kebetulan sekali, kedatanganku disambut oleh peti-peti mati Mengapa tidak kemarin aku datang hingga dapat mencegah terjadinya hal menyedihkan ini? Benar-benar sudah nasib, sudah karma Bukankah Loh Ciam Pua ini Sintung Lokai Bihwi bertanya mendengar kata-kata itu Kakek itu mengangguk-angguk Benar, akulah Sintung Lokai, sahabat baik Kongkongmu Juga besarnya karena paterannya Song Siu yang berjodoh dengan putera angkatku Limpun Hui Dihwi lalu menjatuhkan diri berlutut di depan kakek itu dan menangis terseduh-seduh Teringat akan nasib orang tuanya Pada saat itu masuklah sepasang suami istri setengah tua Yang laki-laki berpakaian seperti sastrawan Yang wanita nampak gagah dan memegang sebatang tongkat merah Di belakang mereka berjalan seorang pemuda tampan dan gagah Tinggi besar dan wajahnya jujur Menggandeng seorang bocah perempuan berusia enam tahun yang bunggil dan manis Sepasang suami istri itu bukan lain adalah putri Sintung Lokai Tioho yang bernama Tio Lengli Dan berjuluk di Sintung, nona cantik tongkat sakti Bersama suaminya, seorang sastrawan bernama Kuan Likawan Sekolah Limpun Hui Ada pun pemuda gagah tinggi besar itu adalah Kuan Sian Hang putera mereka Dan bocah perempuan itu adiknya, Kuan Lihawa Ketika mereka ini mendengar penuturan singkat dari Sintung Lokai Tentang peristiwa nebat yang menimpa keluarga Song Semua memandang kepada Beng Hon dengan matlah, terbelalak, terkejut, heran juga marah Di Sintung Tio Lengli segera memeluk di Hui dan menghiburnya dengan nasihat bahwa Mati hidup ditentukan oleh Tian Yang Maha Kuasa Beng Hon yang menjadi tontonan merasa betapa semua orang membencinya Darah yang mengucur dari luka di jidatnya memasuki matanya, membuat matanya pedas sekali Dengan canggung dan kaku ia mencoba untuk menghapus darah campur peluh ini, akan tetapi tidak berhasil Ia merabah-rabah saku mencari-cari, tetapi tidak mendapatkan sapu tangannya Tiba-tiba sebuah tangan yang bunggil menyerahkan sehelai sapu tangan jambon kepadanya, diikuti kata-kata halus Ini, pakai sapu tanganku untuk menghapus darah di mukamu itu Mengerikan sekali, Beng Hon memaksa matanya yang pedas itu memandang dan melihat seorang gadis cilik yang manis Dengan perasaan terima kasih ia menerima sapu tangan itu dan menghapus darah di muka dan matanya Siapa namamu gadis cilik itu bertanya Aku, Tio Beng Hon, eh, kau seketurunan dengan Kong 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 juga bersih Tio Li Hwa, mundur kau bentak sintung lo ke Tio Ho yang melihat cucunya bercakap-cakap dan memberi Sapu tangannya kepada Beng Hon, bocah yang didakwa menjadi pembunuh itu Loh Kiam Pual, perkenankan saya melaksanakan hukuman kepada pembunuh ayah bundaku agar sakit hati dan penasaran ayah ibu dapat terbalas sekarang juga Kata Bihwi kepada sintung lo kai, pengemis tua bertongkat sakti, lalu berdiri dan dengan pedang di tangan menghampiri Beng Hon Nanti dulu, kau mau apakan dia? Tanya Tio Ho Saya hendak membunuhnya di depan Meja sembahyang, jawab Bihwi tenang Jangan bunuh dia, kasihan Tiba-tiba Li Hwa menjerit dan Beng Hon kembali memandang kepada gadis cilik ini dengan kagum dan terima kasih Selama hidupnya ia takkan dapat melupakan wajah gadis cilik ini yang pada saat itu merupakan satu-satunya orang yang menaruh kasihan dan perhatian kepada dirinya Nona Bihwi, nanti dulu, jangan kau tergesa-gesa Aku masih meragukan apakah benar-benar bocah ini mampu membunuh ayah bundamu, biarpun dalam keadaan tidur pulas Apakah kau sudah bertanya kepada semua pelayan dan mereka itu tidak melihat apa-apa malam tadi? Sudah, lo ciampul Tak seorang pun di antara mereka melihat orang lain kecuali Beng Hon, jawab Bihwi Memang demikian, pelayan-pelayan yang semalam melihat kuilian dan dirobohkan sudah tak ingat apa-apa lagi hanya lapat-lapat merasa seperti mimpi Tentu saja menghadapi peristiwa hebat itu tak seorang pun di antara mereka berani bicara tentang mimpi yang tak masuk akal itu Nona Bihwi, ku harap kau suka bersabar dulu dan berpikir lebih dalam Andai kata kau sekarang membunuh bocah ini, lalu kelak terbukti bahwa dia itu tidak berdosa bukankah kau akan menjadi pembunuh kejam? Tidak, aku tidak ingin cucu mantuku membunuh bocah tidak berdosa Nona Bihwi Ayah bundamu mengirim surat kepada kami, mengusulkan perjodohan antara kau dan cucuku Kuan Sian Hong Oleh karena itu, ku anggap bahwa aku boleh mewakili orang tuamu mengamat-amati segala hal yang terjadi di sini Dan kiranya aku tidak akan terlalu lancang untuk mengambil keputusan pula dalam urusan bocah ini Memang kalau dipikir-pikir, Bihwi juga masih ragu-ragu apakah betul Beng Hon dapat membunuh ayah bundanya Tadi karena terlampau berduka, pula tidak melihat bukti lain, ditambah rasa tidak sukanya kepada Beng Hon Maka membuat ia kukuh menuduh Beng Hon yang menjadi pembunuh ayah bundanya Sekarang ia mendengar kata-kata kakek pengemis itu, hanya menangis dan berkata, terserah pada locian pual Ia lalu menubruk peti mati ibunya dan menangis terseduh-seduh, segera ditolong dan dipeluk serta dihibur oleh bisintung Tio Leng Li, caton ibu mertuanya Sintung lokai menghadapi Beng Hon dan berkata, Beng Hon, bukti-bukti menyatakan bahwa kau bersalah Sekarang hendak bicara apa terserah kepada kalian apakah aku bersalah atau tidak Memelah diri tidak ada gunanya, tetap takkan dipercaya Aku hanya mau bicara begini, bahwa apabila umurku panjang aku akan mencari dan menyerep pembunuh-pembunuh Suheng dan Suci dan memenggalah mereka di depan makam Suheng dan Suci Sintung lokai mengangguk-angguk, kakek pengemis sakti ini sekelebatan saja tahu bahwa anak di depannya bukannya bocah sembarangan Maka ia makin sangsi apakah benar bocah ini yang menjadi pembunuhnya Baiklah, atas nama keluarga Song, aku membebaskan kau, akan tetapi jangan kira bahwa kami akan menutup mati begitu saja Kelasih belum terlambat untuk menghukumu apabila ternyata kau yang bersalah dalam pembunuhan ini Beng Hong tidak menjawab, sebaiknya ia lalu berlutut di depan meja sembahyang dan berkata dengan suara tantang dan air matu bercucuran Suheng dan Suci, si Ute bersumpah untuk memelaskan sakit hati ini Biar si Ute menebus dengan nyawa kalau si Ute sampai gagal menyeret dua pembunuh itu di depan makam Suheng berdua Harap Suheng berdua mengasuh dengan tenang, setelah berkata demikian, ia menjura kepada Bihwi dan berkata Cici Bihwi, aku tidak menyesal kepadamu karena aku maklum betapa hancur hatimu kehilangan ayah bunda Juga aku terima kasih sekali atas kebaikan keluargimu selama aku berada di sini Cici, baik-baiklah menjaga dirimu sendiri Kelak kita bertemu kembali pergilah Beng Hong ke kamarnya Mengambil pakaian lalu keluar dari rumah itu dengan tubuh sakit semua dan jalannya terhubung huyung Air matanya bercucuran karena ia merasa amat kasihan kepada keluarga Song yang selama ini ia junjung tinggi Benar-benar bocah luar biasa Setelah menerima siksaan yang menyakitkan semua tubuh Dalam meninggalkan tubuh itu ia masih bisa melupakan keadaan diri sendiri dan sebaliknya merasa amat kasihan kepada Bihwi Setelah Beng Hong pergi, seperti kepada diri sendiri Sintung Lokai berkata, bocah luar biasa, ah, ingin sekali aku dapat menyaksikan terlaksananya sumpahnya tadi Kedatangan Sintung Lokai Tioho dan anak cucunya merupakan hiburan besar bagi Bihwi Sintung Lokai mengurus segalanya, juga mengutus seorang pelayan untuk pergi ke Lioken memberitahu tentang peristiwa hebat itu kepada Lim Pun Hui dan Song Xiao Yang Dapat dibayangkan betapa kagetnya hati Xiao Yang dan Pun Hui mendengar berita itu Xiao Yang menangis menjerit-jerit Biarpun ia pernah ribut dengan Xiang Chu, akan tetapi sebagai adik ipar, tentu ia merasa berduka sekali mendengar kematian kakak dan iparnya Cepat ia mengajak suaminya pergi, ketip Li Xiao Yang menubruk peti mati-peti mati itu dan menangis sampai jatuh pingsan Bihwi menangis bersama bibinya, dan setelah Xiao Yang sadar, dua orang wanita ini saling berpelukan sambil menangis Lenyap kemarahan lama Ketika mendengar bahwa Beng Hon dibebaskan oleh Sintung Lokai, Xiao Yang mengerutkan kening dan berkata Kalau bukti-bukti menyatakan bahwa anjing cilik itu yang melakukan pembunuhan, mengapa ia dibebaskan dan tidak dihukum menebus nyawa di sini Sintung Lokai berkata, kesalahannya belum nyata betul, bahkan dipikir-pikir, aku berani bertaruh nyawaku yang sudah tua bahwa anak itu tidak berdosa Selain itu, apabila kelak ternyata dia yang berdosa, akulah yang akan sanggup menyeretnya di depanmu Pun Hui menghibur istrinya sehingga akhirnya Xiao Yang mengalah dan ia sendiri bersumpah hendak menjadi orang pertama yang menusukan pedang ke dada pembunuh kakaknya dan kakak iparnya Ketika Xiao Yang bercakap-cakap dengan Leng Li sahabat lamanya, Leng Li bertanya mengapa Kong Huat tidak ikut datang Ia disebut-sebut oleh mendiang kakakmu yang katanya menurut pesanan Song Leng Hiong, harus dijodohkan dengan puteriku Kau lihat, puteriku masih kecil, baru betul siak 6 tahun, agaknya ayahmu itu lupa dan mengira bahwa anak perempuanku sudah dewasa Xiao Yang menarik napas panjang dan teringatlah ia akan semua peristiwa yang lalu di rumah kakaknya ini, sehingga mengakibatkan Kong Huat minggat dari rumah Anak itu pergi merantau untuk meluaskan pengalaman, tentang perjodohan, ah, mana bisa orang tua sekarang memaksa puteranya? Kalau dia belum mempunyai niat, kita ini bisa berbuat apakah juga sambil lalu sintung lokai bertanya tentang pemuda itu Ketika dijawab bahwa Kong Huat sedang merantau untuk meluaskan pengalaman, ia mengangguk-angguk dan berkata, memang baik sekali bagi seorang muda untuk merantau meluaskan pengalaman Apa gunanya kepandayan tinggi tanpa pengalaman? Akan mudah tertipu orang dan kadang-kadang kepandayan tinggi sama sekali tidak ada gunanya, sebaliknya pengalaman membuat orang menjadi waspada dan tidak mudah tertipu Sayang dia tidak mengetahui tentang nasib paman dan bibinya yang buruk Setelah selesai menguruskan penguburan jenazah Song Tek Hang dan istrinya di mana Bi Hui menangis sampai beberapa kali pingsan, mereka lalu berunding Sintung lokai Tio Hong tadinya mengharapkan supaya Bi Hui ikut tinggal di rumah calon mertuanya, yakni Kuan Li dan Tio Leng Li di kota Leng Ting Akan tetapi Sio Yang minta dengan sangat supaya keponakannya itu untuk sementara tinggal bersama di Adilio Ken Ternyata Bi Hui memilih tinggal bersama bibinya, karena ia merasa sungkan dan malu-malu harus tinggal di runah calon suaminya, apalagi karena ia belum mengenal mereka semua kecuali Kuan Li Hawe A yang ternyata adalah seorang bocah perampuan yang lucu dan pandai bergaul 020 dalam keadaan setengah mati Beng Hon melakukan perjalanan keluar dari kota Titli Tempat yang ia tuju adalah Gunung Kui San, ia hendak memenuhi pesan gurunya, untuk pergi ke Menara Kim Hutah di puncak Kui San dan mengambil pedang Kim Kong Kiam Serta kita pelajaran ilmu pedang dari Tiante Kiamong, mempelajari itu sampai sempurna baru turun gunung dan membalas dendam terhadap pembunuh-pembunuh Su Heng dan Su Chinya Pikirannya sudah buntu, di saat itu tidak ada lain cita-cita melainkan mempelajari ilmu silat tinggi peninggalan gurunya lalu membalas dendam terhadap Lim Kong Huat dan siluman wanita itu Akan tetapi Kui San bukanlah tempat dekat, ia harus melakukan perjalanan ratusan li, dan keadaannya sungguh tidak baik untuk melakukan perjalanan jauh Selain ia tidak mempunyai uang sekeping pun, tubuhnya pun terasa sakit-sakit Mukanya bengkak-bengkak dan matang biru, lehernya seperti salah uat dan dadanya masih sakit, kadang-kadang dia muntah-muntah darah segar Betapapun juga sengsaranya, anak ini bukan anak sembarangan Ia mempunyai kekerasan hati seperti baja, mempunyai ketekadan yang mengagumkan Tak pernah terdengar keluhan dari mulutnya, bibirnya sampai berdarah-darah karena ia menggigit-gigitnya menahan rasa sakit yang kadang-kadang merangsang dengan hebatnya Ia melakukan perjalanan sebagai seorang pengemis, mengisi perutnya dengan kero minta-minta, bahkan kadang-kadang mencuri Tadinya memang berat sekali baginya untuk minta-minta, apalagi mencuri Ketika untuk pertama kalinya, yaitu tiga hari kemudian semenjak melarikan diri, saking tak kuat menahan lapar Ia mencoba untuk minta makan pada pintu rumah orang, ia dibentak-bentak dan diusir Ada yang memaki-makinya, ada pula yang menyuruh Han Jing mengusirnya Beng Hon menuju ke sebuah restoran di mana banyak terdapat orang-orang berpakaian mewah sedang makan minum Akan tetapi, belum juga mulutnya terbuka mengeluarkan suara, baru saja kedua kakinya sampai di ambang pintu Seorang tamu gendut yang menghadapi sepiring besar masakan ikan sebesar paha dan tadinya kelihatan berseri gembira Menjadi marah-marah dan membentaknya, pergi kau, jembel hina Membuat jijik saja pada orang makan mendengar bentakan ini, para pelayan datang membawa tongkat dan mengusirnya setelah memberi pukulan beberapa kali pada kepalanya Persis seperti orang mengusir Han Jing Sakit di hati Beng Hon lebih hebat daripada rasa sakit di kepalanya ketika ia duduk di bawah pohon di pinggir jalan Akan tetapi ia tidak putus asa Mungkin orang tadi kebetulan sedang marah-marah atau memang kebetulan ia bertemu dengan orang yang berhati kejam, pikirnya Kalau aku bertemu dengan orang-orang yang baik hati, seperti mendiang Suhu dan Suheng berdua yang tak pernah menolak seorang pengemis Tentu aku akan mendapat makan Dengan pikiran ini Beng Hon kembali pergi ke rumah makan lain Melihat beberapa orang sedang makan Di dekat jendela, ia lalu berkata penahan, mohon kasihan dan bantuan, sudah tiga hari saya tidak makan Lima pasang neti menatapnya, disusul suara-suara menyindir dan memaki Anak malas Kalau kau tidak mau bekerja, biar setahun kau takkan makan Tak tahu malu, masih muda sudah mengemis Hayo pergi, ku ketok kepalamu nanti Beng Hon menundukan mukanya dan pergi Kerja? Kalau ia bekerja kapan ia bisa sampai di kuisan? Karena hinaan dan ejekan inilah maka Beng Hon lalu berlaku nekat, yaitu mencuri makanan Dengan modal kepandainya yang ia dapat dari Kuai Tiansu dan Tiantetiamong, ia sudah lebih daripada orang-orang biasa Mencuri makanan dari pelayan-pelayan restoran baginya mudah saja Sekali sambar dan lari, para pelayan restoran tak seorang pun yang mampu mengejarnya Andai kata ada yang dapat mengejarnya dengan kepandainya Beng Hon dapat merobohkannya dan lari lagi Demikianlah, dengan kerum taminta atau kalau perlu mencuri makanan, Beng Hon dapat melanjutkan perjalanannya kekuisan dengan bertanya-tanya ia dapat mengetahui di mana letaknya gunung itu Akan tetapi celakanya, keadaan tubuhnya makin lama makin payah, biarpun mukanya kini sudah tidak bengkak-bengkak lagi dan matang birunya sudah hilang akan tetapi rasa sakit pada leher dan dadanya makin menghebat Bekal pakaiannya telah dijualnya semua untuk makan, karena kadang-kadang ia tidak mempunyai kesempatan untuk mencuri dan terpaksa menukar pakaian dengan makanan Pakaian yang menempel di tubuhnya sudah kotor dan compang-camping, sepatunya sudah dibuang karena sudah rusak semuanya Beng Hon benar-benar menjadi seorang jembel muda Pada suatu hari ia tiba di kota Liangke Kota ini berada di kaki gunung kuisan dari kota itu nampak gunung kuisan menjulang tinggi dan bentuknya seperti raksasa atau iblis yang menakutkan Dari bawah saja sudah kelihatan bahwa gunung ini amat kaya akan hutan-hutan liar dan amat sukar didaki Akan tetapi ini semua tidak membuat gentar hati Beng Hon, bahkan hatinya Girang bukan main melihat gunung ini Setelah melakukan perjalanan yang amat sengsara selama setengah tahun baru ia sampai di kaki gunung itu Tubuhnya sudah menjadi kurus kering, bukan saja karena kurang makan, terutama sekali karena luka di dalam dadanya Mukanya selalu pucat dan hanya sepasang matanya saja yang masih kelihatan hidup, bercahaya penuh semangat dan keberanian hidup Setelah bertanya-tanya ia mendapat keterangan dari penduduk Liang Ke yang ramah-ramah Memang ada sebuah menara kuno sekali di puncak kuisan, sebuah menara yang menurut Dongeng dahulu pernah dipergunakan oleh Tiang Chuge, seorang tokoh besar dalam Dongeng Hang Sinpong Yang mendapat kekuasaan sebagai pemberi pangkat kepada roh-roh untuk mengurung dan menghukum tiga ekor naga Kemudian, menurut Dongeng itu, datang Jilaihut, Buddha, membebaskan naga-naga itu dari hukuman mereka Untuk tanda terima kasih, tiga ekor naga sakti itu lalu membuat sebuah patung Buddha daripada emas murni, ditaruh di dalam menara sebagai pujaan Apakah sampai sekarang patung itu masih ada? Tanya Beng Hon kepada kakek penjual kipas di pinggir jalan itu Tentu saja masih ada, akan tetapi siapa yang dapat melihatnya? Gunung itu sendiri sudah hamat sukar didaki Penuh jurang, hutan-hutan liar dan belum lagi binatang-binatang buas Bahkan kabarnya masih ada ular besar seperti lilong di dekat puncak Setelah orang berhasil sampai di sana misalnya, tetap saja percuma Karena tidak mungkin dapat memasuki menara, apalagi memanjat naik Mengapa, lopek pintu menara di sebelah dalam sampai ke atas berlapis 17 buah Semuanya dari baja yang amat kuat dan selalu terkunci rapat Selama ini, di dalamnya kabarnya ada siluman-siluman yang menjaganya Entah siluman entah pertapa-pertapa, hal ini banyak yang menduga-duga Pendeknya, selama aku tinggal di sini sudah puluhan tahun Belum pernah aku mendengar ada orang bisa masuk ke dalam Hati Benghon menjadi kecil mendengar ini Bagaimana kalau dia sendiri tidak bisa masuk? Apakah waktu setengah tahun dibuang begitu saja secara sia-sia? Hampir ia menangis mendengar penuturan itu Akan tetapi ia lalu menenteramkan hatinya Tak mungkin Suhu adalah Tiantepiamong Tak mungkin dia membohongiku Kakek ini tanya bercerita karena mendengar dongeng-dongeng yang tidak karuan ujung pangkalnya Ingin sekali Benghon kalau dapat terbang ke puncak gunung itu Akan tetapi tak dapat ia segera melakukan pendakian Perutnya telah kosong semenjak kemarin Selain harus diisi, juga dia harus membawa bekal Karena ia dapat menduga bahwa pendakian itu memerlukan waktu lama Dan takkan mungkin ia mendapatkan makanan di tengah perjalanan itu Setelah mengaturkan terima kasih kepada kakek yang menganggapnya seorang jebel yang baru datang Ia lalu pergi menuju ke pasar di mana banyak terdapat warung-warung nasi dan kedai-kedai arak Ketika ia tiba di depan sebuah restoran besar yang penuh tamu Ia berhenti Hidungnya kembang kempis ketika ia mencium bau masakan yang amat sedap Sehingga beberapa kali menelan rudah Aduh enaknya, katanya perlahan Timbul pikirannya untuk merasakan masakan yang amat enak baunya ini Kalau ia mengemis di sini Tak mungkin ia akan mendapatkan masakan yang baunya membuat ia makin lapar itu Paling-paling hanya akan mendapat makanan-makanan bekas atau makanan basi Jalan satu-satunya untuk dapat merasai masakan itu hanya satu, mencuri Cepat bagaikan seekor kucing ia menyelinap dan pura-pura mencari sisa-sisa makanan di belakang restoran itu Ia mendengar seorang yang suaranya parau membentak-bentak pelayan Hayo cepat bawa bebek panggang itu ke sini Aku sudah lapar yang bicara itu adalah seorang hwasyo gundul yang gemuk sekali Di atas meja di depannya sudah nampak piring-piring bekas yang sudah kosong Dan ia tengah makan sepiring mie yang banyak sekali Di sudut kiri terdapat guci arak besar Benar-benar aneh sekali melihat seorang hwasyo makan minum dalam restoran Pelayan cepat-cepat membawa bebek panggang yang baunya membuat mulut Benghon berliur tadi Dari dapur hendak dibawa ke meja hwasyo itu Bebek itu masih kelihatan utuh berikut kepalanya Seperti bebek tak berbulu sedang duduk di atas piring yang diletakkan di atas penampan lebar Kulit bebek itu merah kekuningan masih mengembul hangat dan kelihatan menantang setiap orang kelaparan Benghon menyelingap maju dan sekali melompat dari belakang telah dapat menyambar bebek itu dan dibawanya Lari Gerakannya cukup cepat dan gesit sehingga pelayan itu sana sekali tidak merasa Setelah ia tiba di dekat meja si gundul dan menurunkan baki dari pundaknya Baru ia melongo melihat piring telah kosong, bebek sudah lenyap Mana bebek panggangnya hwasyo itu membentak sambil mengebrak meja Pelayan itu bengong seketika, lalu menjawab gagap Tadi, tadi bebek itu, ada, duduk di piring Sekarang, apa dia terbang pergi hwasyo itu mengereng seperti harimau Bangkit berdiri dengan kasar sampai bangku yang didudukinya terpelanting Kemudian sekali ia menendang tubuh pelayan itu melayang seperti bebek Terbang tubuh pelayan itu melayang dan hendak jatuh menimpa meja penuh hidangan Di mana seorang tosu beserta dua orang laki-laki gagah sedang duduk makan minum Tosu itu mengibaskan ujung lengan bajunya dan tubuh pelayan itu terbang balik Seperti bola ditendang kembali ke tempat hwasyo itu Bagus hwasyo gemuk berseru sambil melirik ke arah tosu Dan sekali ia mengulur tangan ia telah menjambak leher baju pelayan tadi Hwasyo bilang sungguh-sungguh, ke mana perginya bebek panggangku Ampun, lo suhau, ampun Sesungguhnya tadi aku sudah membawanya dari dapur Entah bagaimana dia bisa terbang Hwasyo itu melempar pandang ke arah meja tosu tadi dengan curiga Ia tidak melihat ada bebek panggang di situ Lalu sepasang matanya yang besar-besar itu memandang keluar restoran Tiba-tiba ia berkata Aku sudah melihat pencurinya Hayo sediakan lagi bebek panggang lain Aku hendak menangkap pencuri cilik itu Dengan langkah lebar ia meninggalkan restoran itu Langsung mengejar Benghon yang berlari-lari kecil sambil menggerogoti bebek panggang Pencuri, kau hendak lari ke mana Benghon kaget sekali Apalagi ketika tiba-tiba saja pundaknya dipegang orang dan tubuhnya diputar Sehingga ia menghadapi seorang hwasyo gemuk dan bermuka menyeramkan Kau mencuri bebek panggangku mentak hwasyo itu marah Maaf lo suhu, teocu, merasa lapar sekali dan bau bebek panggang itu membuat teocu tak dapat menahan keinginan hati lagi Harap lo suhu sudi memaafkan Kalau teocu tahu nama besar lo suhu, kelak kalau ada rejeki teocu akan mengundang suhu dan menjamu seratus ekor bebek panggung sebagai gantinya Mendengar ini, tiba-tiba hwasyo itu tertawa bergelak Ha, ha ha, ha, kau serigala cilik Kau tentu murid orang pandai Siapa gurumu melihat keadaan hwasyo ini Tahulah Benghon bahwa ia berhadapan dengan seorang berilmu Maka ia tidak berani membohong teocu adalah murid dari Tiantetia Mongsong Bunsen Ucapan ini ia keluarkan dengan suara bangga Akan tetapi alangkah kagetnya ketika tiba-tiba hwasyo itu kelihatan beringas Matanya terbeliak dan lain saat tubuh Benghon telah dilemparkan ke atas Tenaga lemparan ini demikian hebatnya sehingga tubuh anak itu melayang dan jatuh di puncak wubungan rumah yang amat tinggi Benghon memegangi balok melintang di dekat wubungan Dipegangnya erat-erat karena takut kalau jatuh ke bawah Bebek panggang yang baru dimakan sedikit itu entah terlempar kemana Ha, 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 kau murid Tiantetia Mong Biar kau tunggu suhumu di sana untuk menurunkanmu Ha, 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 ha hwasyo gemuk itu berjalan kekenyangan kembali ke rumah makan Biarpun keadaan Benghon begitu tak berdaya dan berbahaya Anak itu tetap tidak mau berteriak-teriak minta tolong Orang-orang yang melihat kejadian ini hanya berkerungun di pinggir jalan menuding-nuding ke atas Dan sebagian ribut-ribut menceritakan kepada pendatang-pendatang baru bahwa anak itu adalah seorang jembel yang mencuri bebek panggang dan dihajar oleh seorang huasyo lihai Benghon yang sudah lemas tubuhnya itu tentu sebentar lagi akan jatuh ke bawah dan akan patah-patah tulangnya karena ia sudah hampir tidak kuat mempertahankan diri Kedua tengahnya yang memeluk balok itu sudah gemetar kelelahan dan ia sudah memejamkan kedua matu untuk menghadapi kematian Tiba-tiba pada saat itu berkelebat bayangan putih dan tahu-tahu Benghon sudah direnggut orang Para penonton di jalan mengeluarkan seru kagum melihat seorang kakek tua melayang ke atas seperti seekor burung garuda Kemudian dengan mudahnya menyambar tubuh Benghon, menjejakan kaki keulungan dan melompat kembali ke bawah membawa tubuh pengemis cilik itu Ketika Benghon memandang, ternyata yang menolongnya adalah seorang tosu tua yang ia tadi tidak melihat telah lama duduk bersama dua orang muda gagah Di dalam restoran, melihat tosu tua ini, segera Benghon mengenalnya karena tosu itu bukan lain adalah pepi locu Tsu Tibetlihai yang pernah mengunjungi Tikplei dengan maksud menantang pibu, mengadu kepandayan Tiantekiamong akan tetapi karena kakek sakti itu telah meninggal, lalu menyerang makam dan bertempur melawan Song Tekhong dan Song Xiaoyang Melihat orang yang memusuhi keluarga Song ini, Benghon yang tadinya hendak mengaturkan terima kasih, menelan kembali kata-katanya dan memandang dengan matel, tajam terbelalak Ha, 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 anak baik, kita saling berjumpa pula di sini Kau hendak kemanakah biarpun tidak suka kepada tosu ini, karena merasa bahwa dirinya sudah ditolong dari bahaya maut, Benghon merasa tidak enak kalau tidak menjawab sejujurnya Tidak mengaturkan terima kasih atas pertolongan tadi kiranya sudah cukup memperlihatkan rasa tidak sukanya kepada pepi locu Kalau ia tidak mau menjawab penanyaan yang diajukan dengan ramah, ia anggap kurang ajar Aku hendak pergi ke gunung itu, katanya sambil menatar tubuh dan menudingkan telunjuknya ke arah kuisan yang nampak puncaknya dari tempat itu Sementara itu, dua orang gagah yang tadi duduk makan minum bersama peti locu sudah sampai di situ pula Benghon juga mengenai mereka, bukan lain dua orang murid peti locu yang mukanya sama benar Dua saudara kembar si Tian Siang Cuma Tian dan Malkian, yang pernah bertempur melawan Kong Huat dan Dihui Hendak kekuisan peti locu mendesak dengan penuh perhatian Benghon mengangguk Heran, kau pergi ke gunung Liar Itu Hendak mengunjungi siapakah? Benghon mulai tak senang Kakek ini keterlaluan, pikirnya, mendesak-desak dan ingin tahu urusan orang Tentu saja tak mungkin ia mau menceritakan tentang niatnya yang dirahasiakan Aku hendak pergi ke Kim Hutah di puncak gunung itu dan selanjutnya harap toti yang tidak banyak tanya-tanya lagi karena toti yang tidak ada sangkut pautnya dengan urusanku Pat Pilocu bertukar pandang dengan kedua orang muridnya kemudian ia tertawa-tawa dan berkata, Aha, jadi kau hendak ke Kim Hutah? Eh, anak baik, siapakah yang menyuruhmu ke sana? Tentu Tian Te Tiamong yang mengutusmu, bukan Benghon makin mendongkol Kakek Tibet ini sudah tahu bahwa suhunya telah meninggal dunia, bahkan kakek ini melihat pula makamnya Bagaimana sekarang masih pura-pura bertanya bahwa dia diutus oleh Tian Te Tiamong? Mengingat ini, ia berkata mendongkol, setengah menyindir, benar, guruku menyuruh aku ke sana, wajah Pat Pilocu berseri bagus Sudah ku duga, memang Tian Te Tiamong tukang membohong dan menipu Peti mati itu tentu kosong dan orangnya masih hidup Jadi dia juga hendak datang ke Kim Hutah dan kau disuruh mengamat-amati lebih dulu dan disuruh menanti di sana karuan saja hati Benghon menjadi makin gemas Gilakah Tosu ini? Atau sengaja hendak mempermainkan dia? Baik, dia pun akan main-main terus Memang begitulah kiranya, jawabnya, lalu dilanjutkan Dan kalau nanti suhu melihat kau mengganggu ku terus, aku tidak bertanggung jawab untuk keselamatanmu Totiang, Pat Pilocu tertawa lagi, nampaknya gembira betul Siapa mau mengganggu mu? Aku bah kau hendak mempermudah tugasmu Kalau kau naik sendiri ke Kuisan, kiranya baru sampai di tengah jalan saja kau akan diterkam harimau Lebih baik mari ikut dengan kami Kita sama-sama menanti munculnya Tian Te Kimong di sana Sebelum Benghon sempat menjawab, lengannya sudah disambar oleh Pat Pilocu dan dilain saat ia telah dibawa lari seperti terbang cepatnya menuju ke gunung Kuisan Mula-mula Benghon terkejut dan menyesal Mengapa dia mempermainkan kakek ini? Akan tetapi ketika melihat betapa sukar perjalanan mendaki bukit Kuisan itu, diam-diam ia merasa girang Memang betul andai kata dia harus mendaki sendiri, belum tentu ia akan sanggup Apalagi di seranjang jalan banyak ia melihat binatang-binatang buas yang tidak berani berbuat sesuatu terhadap Pat Pilocu dan dua orang muridnya yang dapat bergerak secepat Kijang itu Betapapun cepatnya Pat Pilocu dan dua orang muridnya memergunakan ilmu lari cepat berlari mendaki Kuisan Tetap saja gunung yang penuh jurang dan hutan liar itu tak mudah begitu saja mereka daki dan setelah hari menjadi gelap barulah mereka tiba di puncak Di mana terdapat sebuah menara di dalam taman bunga yang amat indahnya Menara itu menjulang tinggi seperti raksasa aneh, merupakan pagoda besar bertingkat 17, terbuat daripada batu-batu putih yang keras Pat Pilocu menurunkan Benghon dan mereka duduk di atas batu-batu putih yang banyak terdapat di taman itu Seperti bangku-bangku yang enak diduduki karena licin dan halus permukaannya Si Tian Xiangcu mengeluarkan buntalan makanan dan mereka mulai makan kue kering dan minum arak Benghon juga ditawari dan anak yang kelaparan ini tanpa sungkan-sungkan lalu makan sekenyangnya karena persediaan kue kering itu memang cukup banyak Benghon tidak biasa minum arak wangi maka setelah habis lima cawan, anak ini menjadi merah mukanya dan segala apa terputar-putar di depan mukanya Akan tetapi, tetap saja pikirannya terang dan sadar sehingga bicaranya tidak mengacau Anak baik, kau bilang kapankah gurumu itu akan tiba di sini Aku tidak pernah bilang kapan dia datang di sini, jawab Benghon Suaranya lantang dan berkumandang di dalam taman yang dikelilingi pohon kembang itu Tian Te Kiamong gurumu itu datang hendak mengambil kimhut, budak emas, bukan? Dan kau disuruh menyelidiki siapa-siapa yang datang di tempat ini kembali peti locu memancing dan mendesak Sekarang Benghon benar-benar tidak mengerti Tak mungkin kakek ini main-main, pikirnya Benar-benarkah kakek gila ini mengira bahwa suhunya masih hidup dan dahulu yang dimakamkan itu hanya peti kosong? Benar-benar gila Totiang, sebenarnya apakah kehendak Totiang? Bukankah Totiang sudah melihat sendiri makam suhuku? Suhu Tian Te Kiamong sudah meninggal dunia, hampir setahun yang lalu Bagaimana Totiang mengharapkan bertemu dengan dia di sini? Jangan kau bohong Tian Te Kiamong masih hidup tosu itu membentak Totiang, entah aku sudah gila, entah kau yang tidak beres pikiran Aku bersumpah bahwa aku yang menjaga suhu sampai datang maut merenggut nyawanya Aku yang selalu berada di samping suhu sampai suhu meninggal dunia Suhu Tian Te Kiamong benar-benar telah meninggalkan dunia ini suara Benghon lantang karena ia gemas sekali Pati locu dan murid-muridnya menjadi tertegun, bahkan seorang di antara murid-muridnya mengeluarkan seruan kecewa Kalau baut begitu, mengapa kau tadi menipu kami? Apa maksudmu naik ke puncak akuisan? Kau mau apakah hendak pergi ke Timhut tah? Hayo bilang sebelum ku patahkan batang leharmu bentak peti locu Benghon tentu saja tidak mau mengaku Kalau ia mengaku, tentu pedang dan kitab peninggalan suhunya akan jatuh di tangan lain orang Dan ia lebih baik mati daripada membuka rahasia ini Aku, aku mendengarkan keindahan puncak gunung ini maka aku datang hendak bertapa di sini Jawabnya Kalau toti yang tidak percaya, sudahlah, kau bohongi mengapa kau bocah sekecil ini hendak bertapa? Mengapa? Hayo jawab, itu urusanku sendiri Pada saat itu, pati locu berseru kepada dua orang muridnya Awas ada tiga orang datang akan tetapi terlambat Dua orang muridnya itu mengeluarkan seruan kaget karena mereka diserang oleh dua orang di malam gelap Mereka menangkis karena merasa ada angin menyambar dan tubuh mereka terpental jauh ketika lengan mereka bertemu dengan lengan lawan Yang amat tangguh Juga peti locu diserang orang dan telah menangkis Tangkisannya membuat orang itu mengeluh, akan tetapi juga peti locu sendiri merasa lengannya sakit dan pedas Ia tahu bahwa penyerangnya itu memiliki luakang yang hanya kalah sedikit olehnya Setelah penyerangan ini, keadaan menjadi sunyi lagi dan ternyata Beng Hong telah lenyap dari situ Anak setan, dia telah lari ketika terjadi ribut Pati locu menggerutu, kemudian ia terkejut mendengar keluhan dua orang muridnya Dalam keadaan remang-remang karena bulan hanya muncul sepotong Ia meneriksa lengan dua orang muridnya yang ternyata telah membengkat Segera ia mengobati mereka dan merasa penasaran sekali Siapakah siluman yang berani main bila teriaknya keras-keras Suhu, jangan-jangan Tiantetiamong yang muncul dan menolong muridnya, kata makian Pati locu terkejut Mungkin benar, karena siapakah orangnya yang begitu berani dan lihai sehingga dapat merampas bocah itu di depan dia dan dua orang muridnya Tiantetiamong, kalau kau memang sudah datang, jangan bersikap seperti pengecut Keluarlah dan mari kita bicara teriaknya berulang-ulang akan tetapi hanya angin malam mempermainkan daun dan bunga yang menjawab teriakan-teriakannya itu Sementara itu, Beng Hon tadi ditotok orang sehingga lumpuh dan tak dapat mengeluarkan suara Kemudian ia dibawa lari oleh tiga orang hwasyo tua yang gerakannya seperti iblis saja Tiga orang hwasyo ini benar memutari menara, lalu masuk dari sebuah pintu rahasia yang dapat menutup sendiri setelah mereka memasuki menara itu Setelah tiba di dalam, Beng Hon dibebaskan dari totokan, akan tetap masih dikempit oleh seorang hwasyo dan mereka bertiga lalu berjalan melalui anak tangga yang tiada habisnya Beng Hon merasa heran melihat betapa di dalam menara itu tidak segelap di luar menara Di situ terdapat anak tangga yang lengguk-lengguk seperti ular, terus naik dalam bentuk memutar di sepanjang dinding menara dan di tiap tikungan terdapat lampu penerangan Setelah tiba di tingkat ke sembilan, tiga orang hwasyo itu melangkah ke kiri di mana terdapat sebuah ruangan duduk yang lebar Mereka menurunkan Beng Hon dan pergi duduk di atas bangku, berdampingan Beng Hon baru sekarang melihat wajah mereka dengan jelas karena di situ digantungi tiga buah lampu penerangan Ternyata bahwa mereka itu adalah tiga orang hwasyo gundul yang sudah amat tua, dan muka mereka kehitaman dan angker sekali Beng Hon teringat akan dongeng tentang tiga ekor naga yang dikurung di menara ini dan diam-diam ia bergidik Siapa tahu kalau-kalau tiga orang kakek ini adalah tiga ekor naga yang telah menjadi siluman dan menjelma menjadi manusia Baru sekarang ia merasa seram dan ia menjatuhkan diri berlutut tanpa dapat mengeluarkan suara Siapa namamu tanya seorang di antara tiga hwasyo itu, yang tertua Teocu bernama Tio Beng Hon, sebatang keler dan tidak mempunyai tempat tinggal tetap Apa betul kau murid Tiantekia Mongsong Ban Sam betul, lo suhu Mendiang Tiantekia Mongsong Bun Sam adalah suhuku Hem, jadi benar-benar sudah meninggal dunia hwasyo itu menarik napas panjang tanda kecewa Jiwi Sute kalau begitu kita betul-betul berada dalam bahaya, katanya kepada dua orang hwasyo yang lain Kemudian ia berpaling kembali kepada Beng Hon Kalau kau betul murid Tiantekia Mong, coba kau buktikan pelajaran apa yang sudah kau terima dari suhumu sebelum suhumu meninggal Beng Hon tahu bahwa tiga orang hwasyo ini adalah penjaga menara seperti yang dimaksudkan oleh suhunya Yaitu orang-orang yang harus ia serahi surat suhunya Dan ia maklum pula bahwa mereka tidak percaya kepadanya Maka ia lalu berdiri dan mulai menggerak-gerakan kakinya mainkan chip sempung Dasar daripada kedudukan ilmu pedang Kim Kong Kiam Sud Cukup, cukup, kau memang murid Tiantekia Mong Tio Beng Hon, kalau kau murid Tiantekia Mong dan gurumu itu sudah meninggal Bagaimana kau sampai terjatuh ke dalam tangan Pat Pilocu dan datang ke sini Tersama dia Beng Hon lalu menuturkan pengalamannya Bahwa ia telah melakukan perjalanan setengah tahun dari tip play sampai di kaki Kui San Kemudian bagaimana ia diserang oleh seorang hwasyo gemuk karena mencuri bebek panggangnya Kemudian ditolong oleh Pat Pilocu dan diajak bersama-sama naik ke puncak Kui San sampai di menara Kim Hutah Tiga orang hwasyo itu mengangguk-angguk Dasar sudah jodohnya kau harus tiba di tempat ini Kalau kau seorang diri naik ke puncak, kiranya kau akan tewas di tengah jalan Akan tetapi, apa maksudmu jauh-jauh datang ke puncak Kui San? Tio Cuh hendak memenuhi perintah Suhu di waktu masih hidup Suhu meninggalkan pesan kepada Tio untuk menghadap Semwilo Suhu di menara Kim Hutah ini Dan menyerahkan sepucuk suratnya Ia lalu mengeluarkan surat dari Tian Te Kim Mong yang selalu disimpannya baik-baik disebeh dalam bajunya Tak pernah terpisah dari tubuh seperti sebuah jimat yang keramat Surat itu sampai kemal dan kotor Segera hwasyo tua itu membuka dan membaca dari Tian Te Kim Mong dan surat itu berpindah-pindah tangan di antara tiga orang hwasyo tadi Mereka mengangguk-angguk dan memandang kepada Beng Hon dengan mata penuh selidik Kemudian mereka berdiri, hwasyo tertua berkata Beng Hon, di dalam suratnya suhumu mengangkatmu menjadi ahli warisnya dan meninggalkan kitab pelajaran dan pedang kepadamu Kitab itu harus kau pelajari sampai tamat dan setelah kau dapat melawan kami dengan pedang kim kong kiam barulah kau diperbolehkan turun menara ini Hayo kau kuantar ke atas, tempat suhumu menitipkan barang-barang larisannya itu Dengan hati girang sekali Beng Hon lalu mengikuti tiga orang hwasyo itu berjalan melalui anak tangga yang melingkar-lingkar ke atas Menara itu tinggi sekali, setiap tingkat tidak kurang dari 15 kaki, jadi 17 tingkat tidak kurang dari 250 kaki Di puncak menara yang tinggi itu merupakan sebuah kamar yang bersih dan berhawa sejuk dan di situ selain terdapat sebuah pembaringan, juga terdapat meja dan beberapa buah kursi Dan di atas pembaringan itu terletak sebuah peti panjang berwarna hitam Itulah barang peninggalan Tiantetiamong yang dititipkan kepada kami, sekarang jadi milikmu Buka dan lihatlah, dengan kaki menggigio saking terharu dan girang Beng Hon menghampiri dan membuka peti hitam itu Di dalamnya terdapat pedang Kim Kong Kiam Tulen, bercahaya kuning menyilaukan mata Di dekat pedang itu, terdapat sebuah kitab tulisan suhunya Pada sampul kitab tebal itu tertulis menurunkan ilmu yang ku dapat dari para suhu Kim Kong Tai Su, Mobin Sin Kun dan Bu Tek Kiam Mong kepada murid Tio Beng Han Bukan men girangnya hati Beng Han Setelah meletakkan pedang dan kitab di dalam peti kembali Ia lalu menjatuhkan diri berlutut di depan tiga orang Hwasyo itu sambil berkata Bu An Seng telah menerima budi besar dari Sam Wilo Chiampu Harap Sam Wisu di memberitahu siapakah Sam Wilo Chiampu agar selama hidup Bu An Seng takkan lupa Hwasyo tertua menarik napas panjang lalu berkata Setelah kau ditetapkan menjadi ahli waris Tiantek Tiam Mong dan tinggal di sini sampai bertahun-tahun Kau terhitung orang sendiri yang harus mengetahui segala urusan ini Kakek ini berpaling kepada dua orang Hwasyo lain Sute kalian turunlah dan amat-amati mereka yang di luar itu Biar Pim Cheng mendungeng dulu kepada bocah ini Dua orang Hwasyo itu menjurah Lalu keluar dari ruang puncak itu dan meneluni anak tangga Hwasyo tua itu lalu menyuruh Teng Hon duduk di atas bangku Dan ia pun duduk menghadapi bocah itu Waktu itu sudah menjelang tengah malam dan Hwasyo tua ini mulai bercerita Didengarkan dengan penuh perhatian oleh Beng Han Hwasyo tua ini adalah Gwad Kong Hwasyang dan dua orang Sutenya adalah Gwad Lyong Hwasyang dan Gwad San Hwasyang Mereka ini sudah puluhan tahun tinggal di dalam menara Kim Huthah Diwajibkan menjadi penjaga menara dan penjaga serta perawat patung emas Buddha yang berada di tingkat ke-9 Mereka melanjutkan pekerjaan guru mereka, yaitu Tian Le Hwasyo tokoh Godipai Biarpun cerita bahwa patung Buddha emas itu dibuat oleh tiga ekor naga hanya merupakan dongeng Namun tak seorang pun dapat menceritakan bagaimana asal-usul patung emas itu Yang semenjak terang turun menurun tokoh-tokoh Godipai melakukan penjagaan pada patung dan menara ini Dan tempat itu dianggap sebagai tempat keramat Kakek guru dari Godipai pernah meninggalkan pesanan bahwa jangan sampai patung emas itu dicuri orang Karena kalau sampai di tangan orang jahat, akan timbul huru-hara besar dan dunia takkan aman Oleh karena kepercayaan pada kakek guru ini, maka pihak Godipai selalu menugaskan Hwasyo-Hwasyo berilmu tinggi untuk melakukan penjagaan Ketika Tianle Hwasyo yang menjadi penjaga, maka Hwasyo ini mendatangkan tiga orang muridnya Yaitu tiga orang Hwasyo tersebut yang sekarang melanjutkan pekerjaan guru mereka yang sudah tewas dalam pertempuran ketika orang-orang jahat mencoba merampas patung emas Dan tiga orang Hwasyo ini menerima pemberitahuan rahasia dari suhu mereka bahwa patung emas itu mungkin akan dijadikan rebutan oleh orang-orang Kang Ong Karena di dalam patung itu terdapat kita pelajaran ilmu silat yang luar biasa Peninggalan dari Takmo Chowosu, Seng Buddha, sendiri ketika pertama kali berkelana ke Gobisan dengan Tianle Kiamong Tiga orang Hwasyo ini kenal baik karena Tianle Kiamong Song Bun Sen pernah naik ke Kewisan dan mengunjungi menara yang terkenal ini Pertemuan pendekar besar itu dengan tiga orang Hwasyo penjaga menara menimbulkan tali persahabatan yang ngerat Sehingga Tianle Kiamong sudah menyanggupi untuk membantu tiga orang Hwasyo penjaga itu apabila sewaktu-waktu Kewisan dikunjungi orang-orang jahat dan menara Kim Hutah diserbu orang yang ingin mencuri patung emas Di lain pihak, tiga orang Hwasyo itu bersedia pula membantu Tianle Kiamong sehingga pendekar sakti ini bahkan diperbolehkan menyimpan Kim Kong Kiam dan kitabnya di menara itu, tingkat paling atas Inilah sebabnya mengapa tiga orang Hwasyo itu menjadi amat kecewa mendengar bahwa Tianle Kiamong benar-benar sudah tewas Kalau Suhumu masih hidup dan sekarang berada di sini, kami tidak peduli apakah di luar itu ada seratus orang hendak menyerbu Kim Hutah, Guat Kong Hus yang menutup ceritanya Beng Hon adalah seorang cerdik Setelah mendengar penuturan tadi, ia dapat menarik kesimpulan bahwa kedatangan Pat Pilotsu dan murid-muridnya di tempat itu bukan sekedar mengantarnya atau hendak bertemu dengan Suhunya saja Tentu ada hubungannya dengan kekhawatiran Guat Kong Hus yang ini Lu Suhau, selain Pat Pilotsu dan dua orang muridnya, Teocu tidak melihat orang lain di luar Kalau hanya tiga orang ini saja, apakah Sam Willosuhu tidak dapat menghadapi mereka Guat Kong Hus yang tersenyum? Tentu saja kami tidak takut menghadapi Pat Pilotsu dan murid-muridnya Buktinya kami sudah berhasil merampasmu dari tangannya Biarpun Pat Pilotsu sendiri liai, akan tetapi hanya dengan dua orang muridnya saja dia tidak berdaya menghadapi kami bertiga Sayangnya yang datang bukan hanya bertiga Hwasyo gemuk yang marah-marah karena kau colong bebek panggangnya juga sudah datang Dan selain itu masih ada beberapa belas orang lain Besok pagi-pagi tentu akan terjadi keributan di sini Kembali kakek itu menarik napas panjang, nampaknya agak gelisah Sebenarnya mereka itu siapakah? Lu Suhu siapa lagi kalau bukan orang-orang Kang O, orang-orang ternama ahli silat yang tak pernah puas akan kepandayan masing-masing Apakah sudah pasti mereka itu datang dengan maksud mencuri atau merampas patung emas? Siapa tahu kalau mereka itu mengetahui akan simpanan suhu di sini kuat konghus yang menggeleng kepalanya Tak mungkin Gerakan Tiantepiamong tak mungkin dapat diikuti orang, betapapun lihai orang itu Dan yang mengetiahui akan simpanan itu hanyalah kami bertiga Tidak, mereka itu menang datang untuk merampas patung emas Akan tetapi, lo Suhu Teocu seringkali mendengar bahwa orang-orang Kang O ini tidak peduli tentang harta benda Pula, dengan kepandayan mereka yang tinggi, sewaktu-waktu mereka dapat mencuri emas di rumah-rumah orang hartawan Mengapa untuk mencuri emas saja mereka harus datang jauh-jauh ke sini kuat konghus yang tertawa kau tidak tahu Beng Hon Sudah ku ceritakan tadi bahwa patung emas itu mengandung rahasia hebat Di dalamnya terdapat kitab Pelajaran ilmu silat luar biasa yang hanya diketahui oleh Suhu kami Kami sedang menanti-nanti untuk mencari seorang anak murid Gobi Pai yang betul-betul berharga menjadi ahli waris kitab ini Oleh karena kitab ini harus menjadi kitab pusaka Gobi Pai Sebelum kami mendapatkan murid itu, kami tidak berani mengeluarkannya Takut kalau-kalau terjatuh ke dalam tangan orang jahat Sayang sampai sekarang tidak ada anak murid Gobi Pai yang cukup berbakat Kami bertigalah yang menjadi murid-murid terpandai di waktu sekarang ini Hwasyu itu menarik napas panjang Entah bagaimana, hidung, meta, dan pelinga orang-orang Kang Ou memang tajam melebihi anjing-anjing pemburu Mereka telah mengetahui akan rahasia itu dan agaknya besok akan terjadi perebutan hebat Apa boleh buat, kami bertiga sudah bersumpah untuk menjaga patung itu dengan taruhan nyawa Loh Suhu, Teo Chu merasa menyesal sekali mengapa Teo Chu begini bodoh Kalau saja Teo Chu mempelajari kitab Suhu sampai tamat Kiranya Teo Chu akan sanggup mewakili Suhu membantu kepada Sam Willa Suhau Guat Kong Hose yang tertawa Anak baik, tak perlu kau berkhawatir Apapun yang akan terjadi, kau takkan terbawa-bawa Pula, kami bertiga pun tidak akan menyerah mentah-mentah begitu saja Sebelum mereka berhasil merampas patung emas, mereka pun harus mempertaruhkan nyawa lebih dahulu Kemudian Guat Kong Hose yang mengajak Beng Hon keluar dari ruangan itu dan menuju ke sudut menara Ia menudingkan telunjuknya ke atas, ke arah pian puncak menara di mana terdengar bunyi burung bercuitan Ribuan burung telah membuat sarang di tempat tinggi itu Pantas, saja tadi Beng Hon lapat-lapat mendengar suara gemuruh di sebelah atas Lihatlah, Beng Hon Kau selalu akan tinggal di puncak ini dan tidak boleh turun sebelum tamat pelajaranmu melatih ilmu silat dari kitab peninggalan suhumu Selain tekun belajar, kau pun mulai saat ini menjadi seorang pertapa yang akan menghadapi hidup serba sukar Bahkan mungkin menghadapi ancaman maut Di sini tidak ada makanan lain kecuali apa yang dapat kau ambil dari sarang-sarang burung itu Juga untuk keperluan minum, kau hanya mengandalkan sumur kecil yang berada di dasar menara Nah, sekarang aku akan turun dan besok apabila terdengar ribut-ribut dan kau melihat pertempuran di luar maupun dalam menara Jangan sekali-kali kau keluar dari ruangan ini Kalau kau keluar dan menemui bencana, kami akan merasa salah terhadap mendiang suhumu Mengerti Benghon menjatuhkan diri berlutut Baik, lu suhumu Teocu akan memperhatikan dan mentaati semua petunjuk lu suhumu dan teocu bersumpuh untuk belajar dengan tekun Dengan muka puas buat kenghos yang lalu keluar dari ruang itu dan berjalan dua menuruni anak tangga Biarpun tubuh ia sakit dan lelah sekali, Benghon tidak mau tidur Sebaliknya ia mengeluarkan kitab peninggalan suhunya dan mulai membuka-buka lembaran pertama Saking lelahnya, Benghon jatuh tertidur di atas pembaringan dengan kitab di tangan dan ia tidur sampai matahari esenhan naik dan sinarnya menembus celah-celah dan lobang hawa di puncak menara Tiba-tiba ia terbangun oleh suara ribut-ribut Ia merasa kaget dan menyesal mendapatkan dirinya tertidur dengan kitab di tangan Cepat ia menyimpan kitab itu dan menggosok-gosok matanya Hwasio, Hwasio guat keng, guat liong, dan guat san Kalian lekas keluarlah menyambut aku untuk diperhitungkan nasibmu karena aku melihat hawa kematian di sekitar tempat ini Suara ini terdengar halus akan tetapi mengandung getaran tinggi sehingga biarpun tempat di mana Beng H.J.N. berada amat tinggi Tetap saja telinganya menjadi sakit bimasuki gemas suara itu Akan tetapi ia menjadi berderbar, kaget dan girang sekali Ia mengenal suara ini Tak bisa salah lagi Inilah suara kakeknya, Kuai Tian Chu Kongkong, tak terasa lagi Beng Hon berseru, akan tetapi suaranya lenyap di telan ruangan yang lebar dan tinggi itu Ia berlari menuruni anak tangga, akan tetapi tiba-tiba ia menghentikan larinya dan cepat-cepat melompat kembali ke dalam ruangan Ia teringat akan pesan guat konghos yang malam tadi bahwa apapun yang terjadi, ia sama sekali tidak boleh keluar dari tempat itu Beng Hon berlari menuju ke pinggir ruangan puncak menara dan mengintai keluar menara melalui lubang-lubang angin Dan ia benar-benar melihat kongkongnya berdiri di sana, jauh di bawah, kelihatan kecil sekali Kongkongnya masih seperti dulu satu setengah tahun yang lalu, berdiri dengan kedua kaki terpentang lebar, tongkat di tangan kanan dan kebutan di tangan kiri Dari tempat yang amat tinggi itu Beng Hon dapat melihat kesekeliling tempat dengan jelas Ketika ia memandang ke sana kemari melalui lubang-lubang hawa, terlihat olehnya bahwa dugaan guat konghos yang semalam memang terbukti Di sana sini kelihatan orang-orang yang sikap dan bentuknya aneh Ada Tosu, ada Hwesio, ada Pengemis, bahkan ada pula beberapa orang wanita tua muda, juga ada yang berpakaian seperti Panglima Perang Seluruhnya ada 16 orang Termasuk Kuai Tianshu dan Pat Pilocu beserta dua orang muridnya Ia juga melihat Sintung Lokai Tiohou berada di situ bersama dua orang cucunya Melihat gadis cilik yang amat baik terhadap dia ketika dia hendak dihukum di rumah dihwidahulu Wajah Beng Hon berseri Alangkah inginnya ia memberi tanda kepada gadis cilik itu bahwa dia berada di tempat ini Gadis cilik itu tentu akan senang sekali kalau bisa ikut naik ke sini Melihat orang-orang itu dari tempat yang begini tingginya Baik kita tinggalkan Beng Hon yang melihat semua peristiwa di depan menara itu dari tempat tinggi dengan amat jelas Sungguh pun orang-orang yang bicara di bawah Banyak yang tak dapat ia tangkap dengan pendengarannya dan kita menengok ke bawah dan di luar menara Memang betul seperti apa yang telah diceritakan oleh kuat kong hos yang kepada Beng Hon malam tadi Orang-orang di dunia kong aung paling haus akan ilmu yang tinggi-tinggi Ketika terdengar berita bahwa di dalam buddha emas dekim hutah tersembunyi sebuah kitab ilmu silat yang kuno dan tinggi Berbondong-bondong orang Keng Hon datang dan mencoba untuk mencurinya Akan tetapi berkali-kali para pencuri Keng Hon ini gagal karena ketiga orang hos Yogo Bipai yang menjaga di situ bukanlah orang-orang sembarangan Dan pada hari itu, seperti telah dijanji saja 16 orang dari kalangan atas datang berkumpul di bawah menara Sebetulnya bukan karena telah dijanji, melainkan mereka tidak mau didahului oleh orang lain Mendengar ada orang-orang pandai datang kekuisan hendak merampas kitab, orang-orang itu takut kalau didahului Maka beramai-ramai mereka datang dan kini berkumpul di sekitar menara besar dan tinggi itu Suara Kuai Tian Chu yang dikeluarkan dengan pengerahan tenaga hikangnya tadi tentu saja terdengar oleh Guat Kong Ho Siang dan dua orang sutenya Tak lama kemudian terdengar suara dari dalam menara sebelah bawah Kuai Tian Chu, mati hidup di tangan yang maha kuasa Kami tak perlu tahu berapa panjangnya usia kami di dunia Pintu menara sudah kami buka, siapa bermaksud baik akan disambut baik Mati karena melakukan perbuatan jahat, bukankah itu mengecewakan sekali terdengar suara berteriak dan pintu dan paling bawah dari menara itu terbuka dari dalam Pintu itu terbuka merupakan gua yang lebar dan hitam, akan tetapi tidak kelihatan seorang pun muncul dari pintu Kuai Tian Chu dan lain-lain tokoh yang hadir tak jauh dari situ bukanlah orang-orang bodoh yang suka berlaku ceroboh Kakek Tukang Guamia ini hanya tertawa lebar melihat pintu menara sudah terbuka, akan tetapi ia tidak mau buru-buru masuk Sebaliknya ia menoleh ke kanan kiri dan belakang, lalu berkata, jauh-jauh kalian sudah melakukan perjalanan ke menara ini Setelah sekarang pintu menara terbuka, mengapa tidak lekas-lekas masuk? Tunggu kapan lagi? Ha, 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 hai, hai, hai Kata-kata ini terang merupakan ecekan bagi semua orang gagah yang berkumpul di luar menara Pat Pilocu mendengar ecekan ini lalu tertawa bergelak Kuai Tian Chu, kau ini tua bangka benar-benar tak tahu malu Kau menyindir orang-orang yang datang di sini, habis kau sendiri hari ini berada di sini Bukankah itu sama dengan seorang maling berteriak ecopet? Apa kau tidak malu terhadap Raja Pengemis yang hadir di sini dengan? Menyebut Raja Pengemis ini sudah terang sekali Pat Pilocu maksudkan Sintung Lokai Tiohou, ketua dari Ang Sintung Kaipang yang terkenal itu Semenjak tadi, diam-diam Sintung Lokai terkejut melihat dua orang kakek ini Apalagi setelah mendengar mereka bicara Tadinya ia hanya menduga bahwa dua orang kakek itu tentu orang-orang sakti yang berkepandaian tinggi, ternyata dari gerak-geriknya Kemudian setelah ia mendengar kakek dua menyebut nama kakek pertama sebagai Kuai Tian Chu lalu menyinggung-nyinggungnya, ia makin tercengang Nama besar Kuai Tian Chu tentu saja ia pernah mendengar biarpun belum pernah ia melihat orangnya Jadi inikah orang sakti yang selain lihai ilmu silatnya, juga lihai sekali ilmu hoatsutnya dan pandai pula melihat nasib orang? Hanya ia belum tahu siapa gerangan kakek Tosu yang dikawani dua orang laki-laki gagah bermuka kembar itu, yang dari kata-katanya ternyata telah menyindirnya Akan tetapi karena ia belum kenal kepada dua orang itu, dan pada waktu itu di situ berkumpul banyak orang-orang gagah yang sebagian tak dikenalnya, ia pura-pura tidak tahu dan diam saja Siapa tahu kalau Dewi di situ ada pula Raja Pengemis yang lain, pikirnya, pati locu, bagaimana kau berani main-main terhadap seorang Raja Pengemis? Biarpun ia hanya pengemis dan berpakaian seperti jembel, tetap dia seorang Raja Apakah kau lupa bahwa Ang Sintung Kai Pang amat terkenal? Jangan main-main, ah untuk kedua kalinya Sintung Loke Tio Ho tertegun Jelas bahwa Kuai Tian Chu juga mengenalnya, dan sekarang baru ia tahu bahwa Tosu kedua yang aneh itu adalah Pepi Locu Nama ini belum pernah ia dengar, akan tetapi ia dapat menduga bahwa kakek ini pun tentu lihai bukan main Akan tetapi sebagai seorang lociampul Yang sudah terkenal memiliki kepandaian dan kedudukan tinggi, biarpun ia menghormat Ia tidak mau berlebihan dan menyapa mereka dengan sikap seperti orang-orang setingkat Ia menjurah dan berkata, Jiwi Beng Yeu, dua sahabat dari selatan dan utara Harap maafkan aku yang bermata lamur dan berlaku kurang hormat Ia menjurah kepada Kuai Tian Chu, kemudian kepada Pepi Locu Akan tetapi alangkah mendongkolnya ketika dua orang kakek itu sama sekali tidak membalas penghormatannya Bahkan tertawa ha-ha-hai-hai Hi, Kuai Tian Chu Kau sebagai tosu tukang Goamiya yang merantau ke sana kemari Kadang-kadang kelaparan, datang ke sini masih dapat dimaklumi seperti aku sendiri Akan tetapi seorang raja datang hendak mencuri ilmu baru Benar-benar merendahkan martabatnya kata Pepi Locu Merah telinga Sintung Lokai mendengar rejekan ini Ia menancapkan tongkat merahnya ke atas sebuah batu di atas tanah dan Ujung tongkat itu menancap pada batu kecil itu Sama sekali tidak merusaknya seakan-akan batu itu terbuat daripada bahan yang basah dan empuk Ia membiarkan tongkatnya berdiri di atas batu itu Kemudian ia berkata Aku si tua bangka tinggal menanti maut menjemput nyawa Untuk apa segala kedudukan? Sebaliknya, ada pet patah bilang bahwa untuk belajar Tidak ada usia tua Aku ingin belajar, apa sih jeleknya? Apalagi karena kepandayan aku si tua bangka ini memang amat rendah Perlu diperbaiki banyak sekali Yang terlalu adalah mereka yang sudah pandai dalam segala macam ilmu Bahkan pandai menghitung bintang di langit Masih saja hendak menambah ilmunya Benar-benar seperti hendak bersaing dengan diawaks Karena hatinya panas, Sim Tung Lokai sampai berani menyerang Kuai Tian Chu dengan kata-kata Atau lebih tepat lagi, ia mengelap dari serangan kata-kata Pet Pilo Chu dan mengopernya kepada Kuai Tian Chu Kakek Tukang Guamia ini tertawa terkekeh-kekeh Kakek-kakek tua bangka mau mampus pada tidak tahu diri Ha, 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 ha Aku sih lain lagi Aku mencarikan ilmu untuk cucuku Nenghon yang mendengar suara lantang kongkongnya dari atas Menjadi amat terharu dan bertitiklah air matanya Ia tahu bahwa yang dimaksudkan oleh kongkongnya itu adalah dia sendiri Kakek itu hendak mencari kitab-kitab pelajaran untuknya Selagi tiga orang kakek ini saling serang dengan kata-kata Dari dalam menara terdengar lagi suara orang Chu yang datang harap maafkan Pinceng tidak dapat keluar menyambut Pintu menara terbuka tidak ada yang mau masuk Bukan salah Pinceng Jalan menuju kekuisan memang tak pernah terbuka atau tertutup Kami bertugas menjaga dengan nyawa kami sebagai taruhan kami melakukan tugas Dunia sudah cukup kacau Pinceng akan berterima kasih sekali kalau Cui tidak menambahnya Dan suka pergi meninggalkan tempat ini dengan aman Kata-kata ini keluar dari mulut Guat Sin Ho Sing yang bertugas menjaga di tingkat paling bawah Terima kasih telah menonton!